Oke, jadi tokrong disini, view-nya tuh seperti ini. Nah, disana itu ada Gunung Sumbing. Jadi kalau pas nggak berkabut, nggak ada awannya, bagus banget pemandangannya. Dan diseberang sana, itu ada Gunung Sindoro. Tuh, di sebelah sana ada Gunung Sindoro. Jadi, cakep banget. Nah, ini awannya udah mulai agak pergi nih, teman-teman. Jadi, ini pucuknya udah mulai agak kelihatan. Kalau seandainya cerah, wah, pasti cakep banget. Halo semuanya, selamat datang di channel Zaki Zukri. Kali ini, saya sedang berada di Semara Teras. Di belakang saya, itu adalah Gunung Sumbing. Jadi, sore ini nih agak berkabut ya, teman-teman. Jadi, kalau pas tidak berkabut, dan awannya nggak menutupi gunung, ini Gunung Sumbing terlihat jelas banget dari sebelah sini. Untuk parkir mobil, nggak perlu khawatir, ini parkir mobil cukup luas ya. Karena memang tempatnya luas banget. Dan ini di belakang juga masih ada tempat lagi. Di belakang Semara Coffee ini, itu juga terdapat Gunung Sindoro. Jadi, lokasi ini berada di antara Gunung Sumbing dan Sindoro. Yuk, kita lihat seperti apa tempatnya lebih dekat. Terima kasih telah menonton! Untuk tempat kopi, itu berada di lantai satu. Yang di lantai dua, itu adalah tempat untuk penginapan. Di situ ada tiga kamar, dan di sebelah belakang itu juga ada penginapan lagi. Dan di atas, itu juga tempat kopi. Semara Coffee ini, ini lokasinya berada di daerah Kledung ya. Di belakangnya seperti ini, di belakang itu adalah penginapan. Dan di lantai dua sini, itu juga penginapan. Dan di tempat tiga, itu tempat kopinya. Nah, kalau bangunan sebelah sini, itu rencananya akan digunakan untuk transit para pendaki yang akan mendaki gunung. Nah, saat ini kita sedang berada di lantai paling atas. Jadi, lantai paling atas, itu terdapat meja dan kursi buat nongkrong. Dengan pemandangan di sebelah sana, itu adalah Gunung Sumbing. Dan di sebelah sana, itu adalah Gunung Sindoro. Tuh, Mama sama Hafsyah udah duluan ke sana. Nah, walaupun tempat ini rooftop, kita nggak perlu khawatir ya kalau hujan. Karena di sini juga ada model-model joglo-joglo pendopo kayak gitu. Jadi, kita bisa tetap aman dari hujan ketika nongkrong di atas sini. Nah, di sebelah sini, di lantai juga ada penginapan. Nah, nanti kita mau lihat seperti apa kamarnya ya. Oke, sekarang kita mau lihat isi kamarnya ya. Jadi, isi kamarnya itu seperti ini. Nah. Ini toiletnya. Ada shower. Dan ini ada pemanas. Wah, asik banget. Sudah disediakan juga sajadah ya buat sholat. Dan dari teras kamar, itu kita bisa langsung melihat pemandangan Gunung Sumbing seperti ini. Wah, cakep banget. Depan kamarnya itu juga disediakan kursi buat duduk-duduk untuk menikmati Gunung Sumbing. Untuk fasilitas lainnya, disitu juga disediakan pemanas air. Itu ada kayak semacam kitchen set. Jadi, kita bisa bikin minuman sendiri. Sama, ada juga kulkas buat pendingin. Dan disini juga ada meja makan. Jadi, kalau misalnya kita mau sewa ini semua, kayaknya seru banget nih buat acara kumpul-kumpul bersama keluarga. Lokasi tempat ini, ini nggak jauh loh, teman-teman, dari tempat wisata Embung Kledung. Jadi, Embung Kledung itu berada di belakang tempat ini ya. Jadi, sekitar di belakang-belakang situ. Kalau pas lagi nggak mendung, itu kita bisa lihat Gunung Sindoro dari sebelah sini. Dan itu kelihatan jelas banget ya. Nah, untuk penginapan di sebelah belakang, ini modelnya Joglo ya, teman-teman. Yuk, kita lihat penginapan ini lebih dekat. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini, teman-teman. Jadi, ini untuk ratenya itu sekitar 2,5 juta. Dan ini kapasitasnya bisa sampai 10-15 orang. Jadi, cocok banget kalau ngajak keluarga untuk berliburan di tempat ini. Nah, buat yang senam burung, di sebelah sana juga ada sangkar burung besar. Bakal dimanjakan banget untuk menikmati burung dari sebelah sini. Nah, ini kita order pisang goreng. Yang ini apa? Maca latte. Maca latte. Yang ini? Itu hazelnut latte. Hazelnut latte. Jadi, tokrong di sini, view-nya itu seperti ini. Nah, di sana itu ada gunung Sumbing. Jadi, kalau pas nggak berkabut, nggak ada awan, bagus banget pemandangannya. Dan di sebelah sana, itu ada gunung Sindoro. Tuh, di sebelah sana ada gunung Sindoro. Jadi, cakep banget. Itu tadi perjalanan kita ke Semara Teras. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Zaki Zufri. Sampai jumpa di video berikutnya.